Halo, nama saya Maya Putri Kak, aduh di bahasa Jepang, saya cuma bisa perkenalan diri aja Saya mau bisa bahasa Jepang karena pengen nonton anime tanpa subtitle How do you learn Japanese language? Maya, Maya belajar bahasa Jepang less Atau membiasakan mendengar, mengartikan, dan belajar sendiri Maya, 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 dari mana Maya bisa belajar bahasa Jepang? Dan apa aja tips-tips buat yang pengen belajar bahasa Jepang? Bahasa Jepang Dan seperti yang Maya udah pernah bilang di live stream pertama Maya kemarin Maya akan beritahu cara Maya belajar bahasa Jepang Jadi hari ini, belajar bahasa Jepang Halo Maya Oke, hal pertama buat belajar segalanya Yang paling amat sangat very much a lot penting Adalah niat Tanpa ada niat yang kuat Nanti susah berhasil Siapin niatmu, oke? Kalau Maya Maya pengen banget main game Tapi banyak banget gamenya yang masih bahasa Jepang Jadi Maya pengen belajar tuh niatnya dari situ Nah, kalau kalian udah siapin alesan kalian Alesan sumber niat kalian Untuk belajar Untuk belajar Kalau kalian mulai mager Belajarnya Kalian bisa inget-inget lagi tuh Alesan kalian pengen belajarnya Dan kamu akan bisa bangkit kembali Tenang aja Apapun ilmu yang kamu dapetin Apapun yang kamu pelajarin Pasti akan berguna buat kamu kok nantinya Oke, kedua Yang Maya pelajarin pertama itu Hiragana dan Katakana Kalian tau gak itu apa? Eee Jadi itu tuh adalah Huruf-huruf dalam bahasa Jepang Yang simple Kalau dibandingin sama kanji Nah Jadi kita mulai belajar dari itu dulu Maya akan tunjukin huruf vokal A, I, U, E, O Dari masing-masingnya A, I, U, E, O Setelah percaya diri sama Hiragana dan Katakana Kita mulai belajar lebih dalam Yang Maya pakai untuk belajar adalah Game Visual Novel Visual Novel itu Genre game yang mainnya itu dengan membaca Dan memilih pilihan yang diberikan Dasarnya sih gitu Dan karena kita mau belajar bahasa Jepang Yang kita akan pakai adalah Visual Novel berbahasa Jepang Jangan khawatir Kita gak perlu beli gamenya Buat belajar kok Soalnya kita bisa pakai Versi trial Atau versi percobaannya itu Jadi gratis dan masih bisa Kita pakai untuk belajar Sumber niat Just do it Oke Jadi Maya langsung download aja gamenya Dari website-nya Yang versi trial Nah terus tunggu selesai Sambil nungguin bisa ganti setting Sistem lokale Ke japanis Biar nanti komputer kita bisa baca tulisan-tulisannya Ayakashi Gohan Kita langsung mulai aja Iain aja pakai tombol yang besar Nah kan Banyak keluar tulisan-tulisan nih Nah Kalau Maya Kalau ada tulisan gini Dan gak ada suaranya Maya akan skip Gochisousama deshita Osara Katazukenakya Nah Kan dia udah bilang nih Ini kan hiragana semua Kalau kita udah belajar hiragana Kita udah bisa baca Gochisousama deshita Nah terus Ada kanji nih Apa ini kan Kita bisa minta bantuan karakternya Kita tekan lock Nah terus tekan Gochisousama deshita Osara Katazukenakya Ini kan ada koma nih Tadi sebelum koma Dia kayak bilang Osara Gitu kan Nah terus Kita keluar dari sini Terus kita ketikin Kan kayaknya tadi Kita denger dia ngomong Osara Nah coba kita ketikin Osara Terus tekan Spasi Oh Keluar tulisan gini kan Nah terus kita lihat Ke gamenya lagi Tulisannya mirip Berarti emang itu Dan kita tau sekarang Artinya The dishes This This Itu tuh maksudnya Kayak Piring-piringnya itu loh Nah jadi kita sekarang tau Kalau arti Osara Yang tulisnya gini Itu This Piring-piring yang buat makan Gitu Gitulah cara Maya belajar Dan satu lagi Maya belajar ngomongnya Dengan dengerin mereka ngomong Terus Maya kadang-kadang ulangi gitu loh Kita lanjut dulu Bentar Okasa Ohayo Nah dia kan ada bilang Okasa Ohayo Nah terus Maya ulangin gitu loh Okasa Ohayo Nah jadi kan bisa belajar Cara ngomong juga Itadakimasu Itadakimasu Ya Gitu cara Maya belajar Hehehe Kak Maya Males ah Kalau harus setting-setting Males kalau harus di komputer juga Kan zaman sekarang Pakainya HP Oke tenang Teknik ini Bisa diaplikasikan Ke aplikasi Lain Misal Kalian pakai game HP Yang bahasa Jepang Atau Mungkin pakai video Youtube Kasumi-chan Nande kau kaku Shiteru no Anta ni warita kunai Dengan begini Kosa kata kita Akan terus nambah Dan Kita juga bisa belajar Cara ngomongnya Sumber niat Some people dream of success While you're gonna wake up And work hard at it Nothing is impossible Ya Begitulah cara Maya belajar bahasa Jepang Silahkan dicoba Kalau berkenan Hehehe Semoga membantu Sampai jumpa lagi Dadah Maya tunggu komen Dan subscribe kalian Facebook Instagram Twitter juga Jangan lupa ya Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.